Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ibu Bapak, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Kristus. Saat kami masih di Semenari Tinggi, ketika pembahasan tentang makna penderitaan, menurut Kitab Ayub. Seorang frater bertanya begini, Pastor, apakah tujuan kita beriman dan tekun dalam doa? Jika, pada akhirnya seperti yang dialami oleh Ayub. Pastor itu tidak langsung menjawab, tapi dengan bijak dia menjawab begini. Frater, tolong tunjukkan kepada saya siapa orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya. Kalau ada orang yang bisa kamu tunjukkan itu, silakan kamu tidak mengimani Allah. Selesai permasalahan. Ibu Bapak, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita juga ada saat-saat tertentu, di titik-titik tertentu, kita berkeluh kesah kepada Allah. Kita mungkin berkalkulasi antara apa yang kita lakukan kepada Allah, kepada sesama, dengan kenyataan yang kita hadapi. Kita mungkin orang yang sangat rajin membaca kitab suci, sangat rajin berdevosi, bahkan mungkin sangat rajin untuk berbuat kasih. Namun, tidak jarang juga kita dihadapkan pada permasalahan yang sulit, yang mungkin di luar apa yang kita harapkan. Di saat iman kita sudah mulai kritis, maka di saat itulah kita berkeluh kesah. Tuhan, mengapa engkau memberikan cobaan ini kepadaku? Satu kalimat bisa menjawab, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Karena sejak awal dia menghendaki manusia bahagia. Karena yang diciptakannya semuanya baik adanya. Nah, dalam bacaan-bacaan hari ini, kritikan dari Nabi Yeremia. Dalam Yeremia, bab 17, ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi dalam ayat 7, dia mengatakan, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tentu yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ini berangkat dari pengalaman real yang dia jumpai dalam tugasnya sebagai Nabi, sebagai pewarta sabda Tuhan. Dia yang muda, belum pengalaman dipanggil Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang Israel supaya berbalik kepada Allah. Tentu tugas ini bukan hal yang gampang. Dia ditolak, dia dicacimaki, bahkan dipukul, bahkan ke dalam kitab, kalau kita baca kitab Yeremia, dia pernah dimasukkan dalam guas singa. Namun, apakah dia berhenti untuk menyerukan nama Tuhan kepada orang Israel? Tidak. Panggilan Tuhan lebih kuat daripada penolakannya untuk melakukan tugas itu. Karena itu, Yesus mengingatkan para muridnya dalam kotbahnya di bukit. Berbahagialah kamu jika kamu dicelah, ditolak di aniaya karena anak manusia, karena pewartaan Allah. kata-kata Yesus ini juga bukan tanpa dasar. Dia juga sebagai putra Allah yang menjadi manusia, juga mengalami hal yang sama. Dia tidak dipahami oleh manusia. kendati yang diwartakannya hal yang benar, kendati dia banyak melakukan mujizat-mujizat, ada saja yang iri hati, dengki, benci dengannya. Bahkan muridnya sendiri pun mengkhianati dia dan tidak memahami visi-misi dia. karena itu dia mengingatkan para muridnya, berbahagialah kamu jika karena anak manusia kamu dicelah, dihina, ditolak, dan dianiaya. Tetapi, ingatlah upahmu besar di surga. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang berbahagia? Irimia menjawab, mereka yang mengandalkan Allah dan menaruh harapan kepadanya apapun situasi kehidupan. Kita tidak hanya bersyukur, bergembira, dan memuji Allah di saat kita mengalami kesuksesan dalam hidup. Tetapi juga di saat kita mengalami kesusahan, kita tetap bergembira. Karena mungkin Allah mendidik kita, membimbing kita, melalui pengalaman yang menyakitkan itu. Dan para nabi, para rasul, dan Yesus sendiri sudah mengalami hal itu. Bahkan sebagai manusia, Yesus pernah mau menghindar dari penderitaan ketika dia berdoa di taman Getsemani. Tuhan, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia masih menyambung kalimatnya. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Nah, ketika kita dihadapkan suatu kesulitan yang kita larilah kepada Allah, memohon kepadanya. Tuhan, Tuhan, jika ini caramu mendidik saya, berilah aku kekuatan iman. Agar saya mampu menghadapinya. Bukan berkelukesah dan menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan sesama, malahan menambah dosa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, bacaan hari ini memang cukup keras apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak berarti dia membenci orang yang punya kuasa, orang yang kaya. Bukan itu maksudnya. Dia mau mengajak para pendengarnya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupmu apapun statusmu, apapun situasimu. Segala yang kita miliki, kekuasaan dan kekayaan adalah sarana untuk memuliakan Allah dan membahagiakan sesama. Itu yang mau diajak oleh Tuhan. Karena yang kita miliki adalah semata-mata karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita. Kalaupun kita berhasil sukses dalam hidup, itu juga karena Allah mengaruniakan roh kebijaksanaan kepadamu. Memberikan kecerahan berpikir kepadamu, kekuatan fisik untuk bisa melakukannya. Maka seperti yang dikatakan kamu telah menerima cuma-cuma maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. jadi Bapak Ibu saudara-saudari apapun statusmu, apapun situasimu, tetaplah mengandalkan Allah dalam hidupmu. Dengan demikian Yesus mengatakan upahmu besar di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. terima kasih. Tuhan.